Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ayo siapa yang mau bikin doa Ayo Adam bikin doa Jadi sebelum memulai pelajaran Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa mulai Setelah ini Ibu akan absen dulu ya Yang Ibu panggil namanya, jawab hadir Bu Yang pertama Balkis Paschela Alhamdulillah baik Bu Adam Wildan Hadir Bu Miranda Oktavia Hadir Bu Siti Ilion Rojma Hadir Bu Mira Hadir Bu Baik, sepertinya anak Ibu hadir semua ya Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran satuan baku dan tidak baku Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengukuran menggunakan satuan baku dan pengukuran menggunakan satuan tidak baku Jadi satuan baku merupakan satuan yang pengukurannya hasilnya akan tetap dan tidak akan berubah-ubah Kalau pengukuran satuan tidak baku hasilnya berbeda-beda antara satu orang dengan satu yang lainnya Ibu akan menampilkan gambar contoh alat pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku Anak-anak Ibu perhatikan ya Jadi ini contoh alat ukur satuan baku Alat ukur satuan baku ada penggaris dan kalau mau mengukur benda yang lebih panjang itu ada meseran Yang kedua ada alat ukur satuan tidak baku Yaitu ada jengkal, jenggaman tangan, dan langkah kaki Kenapa alat ukur satuan tidak baku dikatakan hasilnya berbeda-beda? Karena setiap orang panjang jengkal, langkah kaki, dan jenggaman tangannya itu berbeda-beda Jadi contohnya, misalnya balkis dan miranda mengukur benda yang sama seperti mengukur benda yang sama Itu hasil akhirnya akan berbeda-beda Karena jengkal balkis dan jengkal miranda itu berbeda Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video cara menggunakan penggaris Anak-anak Ibu, tolong perhatikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hari kami, bertemu lagi bersama kakak-kakak Hari ini, Ibu akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Semoga kalian tahu apa itu Tanya-tanya, saya akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Atau, saya akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Dan apakah kita mau menjauhkan alat dan membuat penggunaan berbeda Terima kasih Sekarang, kita coba bagaimana membuat penggunaan berbeda Panjang wabarakatuh dan jengkal miranda Kita akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Simpan ganti dulu Kita menjauhkan alat dan membuat penggunaan berbeda Tempelkan ujung ganti ke penggunaan berbeda Ganti titik 0 Sekarang, kita akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Jadi, penggunaan berbeda Jadi, penggunaan berbeda Kita akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Dan kita akan menampilkan alat dan membuat penggunaan berbeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Caranya mengukur panjang menggunakan penggaris Sudah, Bu Sudah, Bu Jadi, di sini Ibu mempunyai percakapan Antara Beni dan kakaknya Ayo, siapa yang mau membantu ibu Untuk melakukan percakapan antara Beni dan kakaknya Ayo, siapa yang mau menjadi Beni Saya, Bu Ya, siapa yang mau menjadi kakaknya Beni Saya, Bu Oke Bang jadi Beni dan Balkis jadi kakaknya Beni ya Ayo, mulai Kak, Beni ini mengukur piano Tapi pianonya panjang Jadi, apa yang dapat digunakan? Beni dapat menggunakan penggaris Beni dapat juga menggunakan meteran Karena bendanya lebih panjang dari penggaris Maka gunakan Jadi, dari teks percakapan yang telah Adam dan Balkis bacakan Kalau ingin mengukur benda yang lebih kecil Kita bisa menggunakan apa? Coba Penggaris Penggaris Kalau ingin mengukur benda yang lebih panjang Kita menggunakan apa? Meteran Ibu Lanjutnya Ibu mempunyai contoh soal Ayo, dari nomor 1 ya Nomor 1 itu gambar apa sih? Laptop, Bu Laptop, Bu Kira-kira laptop bisa diukur pakai penggaris atau meteran? Penggaris Penggaris, Bu Penggaris, Bu Pinter Jadi, laptop itu bisa diukur menggunakan penggaris ya Gambar yang kedua itu apa? Lemari Lemari Untuk mengukur lemari kita bisa pakai penggaris atau meteran? Meteran, Bu Meteran, Bu Akuarium 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 Pakai penggaris atau pakai meteran? Meteran Bisa, meteran juga bisa Iya, ini tergantung panjang akuariumnya ya Panjang atau enggak Kalau akuariumnya lebih pendek Kita bisa menggunakan penggaris Kalau akuariumnya panjang Kita bisa menggunakan meteran Untuk yang keempat itu gambar apa? Akuarium Bisa mengukurnya pakai apa? Penggaris atau meteran? Meteran Pinter Selanjutnya Soal ini Ibu kasih tugas ya Untuk kalian Jadi, kalian mengerjakannya di rumah Dan Minta tolong fotoin dengan orang tua kalian ya Nanti Ibu siapkan tentang mundurnya di Google Classroom Anak-anak Ibu mengerti tugasnya? Mengerti Nah, ini ada percakapan lagi nih Siapa lagi yang mau membantu Ibu untuk membacakan teks percakapannya? Siapa yang mau menjadi Benny dan siapa yang mau menjadi kakaknya Benny? Ayo siapa yang mau menjadi Bintai ya Bu? Saya Bu Ayo Miranda ingat saya Bu Menjadi Benny Bu Yang mau menjadi Benny siapa? Siti Bu Ayo Siti, Leo Ayo mulai berbicaraannya ya Dari Benny dan kakaknya Kak Benny mau bertanya Bagaimana cara menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa Caranya sama dengan menggunakan penggaris Mulailah dari angka 0 Di mana 100 cm sama dengan 1 meter Dokter, biasa ditulis M Oh, setiap Setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris Saja Ya, benar Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda Kita coba perhatikan 1 M sama dengan 100 cm Oke, baik ya Anak-anak ibu yang lain Jadi 1 meter itu sama dengan berapa cm? Siapa yang tahu? Saya Bu 1 cm Kalau dibalik 100 cm Jadi sama dengan berapa meter? 1 meter 1 meter 1 meter Bu Semua ya anak ibu Selanjutnya ibu akan memberikan soal Tentang meter dan cm Perhatikan Perhatikan percakapan di atas Percakapan antara Benny dan kakaknya Percakapannya kan Sudah dibacakan oleh Miranda dan Siti Ilio Jadi di sini 1 meter sama dengan 100 cm Atau 100 cm sama dengan 1 meter Coba anak-anak ibu jawab soal-soal yang ada di bawah ini Yang nomor 1 Titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang Ayo siapa yang tahu? Saya Bu Ayo Adam, apa jawabannya? Meteran dan penggaris Bu Bener nggak? Anak-anak yang lain? Bener Bu Jadi Adam udah tahu ya apa aja Ukur untuk mengukur panjang Kita tepuk tangan dulu dong Pak Adam Ini soal yang kedua 3 meter sama dengan berapa cm Ayo siapa yang tahu? Saya Bu Ayo ini tanya-tanya Berapa hasilnya? 300 cm Bu Anak-anak yang lain? Tahu nggak jawabannya? Bener nggak hasilnya? Bener Bener nggak hasilnya 300 cm? Bener Bu Bener Bu Oke berarti Miranda udah pintar ya Soal yang ketiga 4 meter sama dengan berapa cm? 400 cm 400 Bu Anak-anak yang lain bener nggak jawabannya? Bener Bu Bener Soal yang terakhir Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? 6 meter Bu Bener Bu Bener Bener Bu Bener Bu Oke Anak-anak Ibu udah tahu semua ya Oke Pembelajaran kita sudah berakhir Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu Jadi dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya Ada nggak pelajaran yang menurut kalian sulit atau materi apa yang belum bisa kalian mengerti? Gak ada Bu Gak ada Bu Berarti sudah ngerti semua Wah pintar Berarti anak-anak Ibu udah mengerti semua dan udah pintar ya Jadi hari ini pelajarannya seru nggak? Seru Seru Baik jadi pelajaran hari ini kita tutup ya Kita akan bertemu lagi minggu depan Jadi soal yang ini lalu sebelumnya jangan lupa dikerjakan Dan dikumpul di Google Classroom ya Ya Bu Baik Baik Pelajaran hari ini telah selesai Siapa yang mau mimpin doa sebelum selesai belajar? Saya Bu Oke Adam Silahkan Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini Marilah kita tutup dengan doa Berdoa mulai Selesai Selesai Oke Anak-anak Ibu Semoga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih